Pemirsa, meski tidak menjadi bagian dari sasaran fisik maupun non-fisik TMMD, para anggota Satgas yang terlibat di kegiatan itu menjalin keagraban dengan warga desa sasaran. Dampak positif pelaksanaan TMMD dirasakan oleh warga desa Kuala Mandorbi. Peran Satgas TMMD di masyarakat sangatlah dinanti gadirannya di desa, baik dalam urusan pembangunan, membantu penyuluan, sampai dengan urusan pertanian. Sertu Hermanus David menyempatkan diri untuk mendampingi petani cabai di dusun Maju Jaya. Di salah-salah tugas TMMD, dia selalu memanfaatkan waktu untuk menjalin keagraban dengan semua warga di desa sasaran. Cabai merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, sebagian besar masyarakat membutuhkan cabai. Hal ini terlihat saat harga cabai mahal. Pemerintah sampai melakukan operasi pasar guna menurunkan harga cabai. Di kemukakan Sertu Hermanus David, meski bukan tugas pokok, tetap saja tugas wajib dari para TNI anggota Satgas menjalin keagraban dengan warga desa sasaran. Tak hanya petani cabai, warga desa Kuala Mandorbi merasa ada yang mengayomi dan memberikan arahan tentang banyak hal. Selebihnya warga desa Kuala Mandorbi berharap dan berterima kasih, silaturami ini yang sudah terbina akan berjalan terus. Karena salah satu tujuan pelaksanaan TMMD selain melakukan sejumlah pembangunan fisik maupun non-fisik juga dalam rangka untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Tim Liputan melaporkan.